Oke, sekarang saya akan menjelaskan kiat-kiat untuk dapat berkuliah di ITB. Yang pertama, ITB hanya menerima mahasiswanya dengan dua jalur, yaitu pertama dengan jalur senam PTN undangan dan senam PTN tulis. Yang pertama, kiat-kiat untuk memasuki lewat jalur senam PTN undangan. Yang pertama, nilai rapat Anda harus, peringkatnya paling tidak di atas peringkat 15 besar. Yang kedua, yang lebih membantu dibanding rapat adalah prestasi akademik di luar sekolah. Misalnya, juara olimpiade, juara karatursi ilmiah, dan lain-lainnya, itu akan membantu. Bahkan, akan membantu teman-teman Anda yang tidak berprestasi, namun satu SMA dengan Anda. Dan yang ketiga adalah, kualitas SMA tempat Anda belajar. Yang kedua, apabila ingin sukses melalui jalur senam PTN tulis. Yang pertama adalah, harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin berdoa, dan rajin-rajin berdiskusi di EMP. Jika suatu saat Anda merasa putus asa, nilai treo jelek, atau lain sebagainya, maka, niatkan semua itu untuk kebahagiaan keluarga, kebahagiaan orang tua, dan yang terpenting adalah untuk masa depan Anda sendiri. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.